Telah ditemukan seorang wanita yang lemas tidak bernyawa di kamar penginapan Pantai Ngeliap, Kejamatan Bantur, Kabupaten Malam. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan petugas penginapan pada selasa 30 Maret sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pihak penginapan mengatakan korban diketahui menginap bersama tiga orang laki-laki sejak Senin 29 Maret. Dilansir oleh Surya.co.id, namun pada Senin siang petugas penginapan mendapati dua pria terlebih dahulu pulang meninggalkan penginapan itu. Direktur Utama Perundah Jasa Yasa Ahmad Faiz Wildan mengatakan pada selasa 30 Maret pukul 19 waktu Indonesia Barat, petugas penginapan berkeliling memantau situasi penginapan. Petugas mengamati situasi penginapan yang sedang sepi kala itu. Penginapan diketahui hanya diisi tamu dari rombongan Foni bersama kawannya. Saat memasuki area dekat kamar korban, petugas tidak mendapati sebuah aktivitas. Atas dasar rasa penasaran, petugas kemudian mengecek keadaan kamar tersebut. Tak disangka, wanita berusia 50 tahun bernama Foni Mangundap itu ditemukan tergeletak tersandar di depan pintu dengan kepala condong ke arah lengan kanan. Korban ditemukan dalam kondisi mata terbuka. Maju korban terlihat sedikit terbuka hingga perut. Saat memastikan kondisi korban, petugas penginapan melihat korban sudah tewas. Petugas penginapan kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Dono Mulyo. Tak lama kemudian, tim forensi Polres Malang tiba di tempat kejadian perkara. Jenasa kemudian dilarikan ke RSSA Malang untuk dilakukan otopsi. Pihak perumda jasa yasa menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk diungkap. Sementara itu, kaset reskrim Polres Malang AKP Doni Christian Baralangi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus penemuan mayat tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!